Al-Fatihah Pagi gancang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Pustawani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari ketibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami ketibukan perguruan Taman Siswa. Dan memang Ki Hajar dan Taman Siswa merupakan satu kebutuhan bagaikan bunga dan pangke yang tak dapat terpisahkan. Kita berada di gelas terbuka dari sebuah taman guru. Untuk selanjutnya, mengikuti latihan sebuah permainan kanak-kanak. Kanjil mencuri timun. Kanjil mencuri timun. Dan alangkah sedapnya menyaksikan kenakalan anak-anak Taman Indriya ini yang dengan merdekanya belajar di bawah asuhan kasih ibu burunya. Jika kini kita menyusup kembali ke pendopo Agung, kita saksikan permainan kanak-kanak yang lain. Coba bingkir dalam bahasa daerah. Jangan lupa atas kembali ke pendopo Agung, kita saksikan permainan kanak-kanak yang lain. Jangan lupa atas kembali ke pendopo Agung, kita saksikan permainan kanak-kanak. Dengan didampingi oleh ibu, Ki Hajar mengadakan peninjauan ke tempat anak-anak yang tengah belajar menggambar di alam terbuka. Di sini, anak-anak menggambar secara gotong royong, jadi berhulupis kuntul baris di bidang bukit. Kemudian, perjalanan Ki dan Yi Hajar diteruskan ke tempat anak-anak dewasa dalam pelajarannya memahat. Terima kasih telah menonton! Dan melatih diri dalam mengerjakan kerajinan tangan. Pada ketiga-ketiga tertentu, hasil karya murid-murid taman siswa tersebut ditamerkan. Jika sebentar tadi, kita tenggelam di dalam kesibukan anak-anak, marilah kita kini meneropong kesibukan bapak-bapaknya, pemimpin-pemimpin organisasi taman siswa, anggota-anggota majlis lukun. Kemudian, muncullah Pak Jarminto untuk memanggil mereka berapa. Pak Jarminto yang juga telah mendahului kita pulang ke alam bakar adalah pula seorang tokoh taman siswa yang setia dan tak kenal jerih dan waktu. Kemudian pula lah lain-lain anggota karyawan majlis lukun yang kita jenguk dalam ruang ini. Dan tak salah lah kata orang bahwa mereka yang berani menjepurkan diri dalam taman siswa adalah mereka yang bersedia berkorban dan tak takut akan melarat. Mesin pita kuno yang dengan setia mengabdikan diri selama ini mau tak mau mengalami dituling. Dan bolehlah keluarga taman siswa merasa bangga dengan hasil-hasil dari mesin baru ini untuk kelak menurut masanya mesin-mesin ini pun akan mengalami ditulingnya pula. Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sepuk yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai taman siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini. Ki Cokrocerjo, Nyi Hajar, Ki Pranawidekjo, Ki Hajar, Ki Sutapawona Boyo dapat berkumpul dan berpenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. yang terkini menekan kembali masa lalu Dan Kongres Taman Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Cihadar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Saat badan lesu lemah dan masih sering pula digodak oleh katuk perih karena baru saja lepas dari masa kering yang lama, Cihadar berkenan pula menghadapi Kongres. Dan ternyata badan yang masih letih itu tak terhiraukan lagi manakala kepentingan nasional memanggil dan jiwa mulai berkobat. Istilah ini kita dengar. Tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah istilah yang berasal dari Taman Siswa. Ketika Taman Siswa berdiri di tahun 1922, maka ada satu utapan dari Presiden kita yang pertama, marhum Sustad Moserio Sumo yang ditulis dalam karangan dan bahasa Belanda yang berbunyi, Demokrasi Sonderleidenschaft, Esen Rampurto. Dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita ada. Demokrasi yang tidak disimpin, tidak disimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti siap-siap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Dan karenanya akibatnya tidak lain daripada kekacauan. Kita mengandalkan istilah itu oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah satu itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tetapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya, ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titil-titil. Semua orang yang masuk ke dalam tamah seswa, hilang titilnya. Mas Raden. Raden Mas, Raden Ayu, Raden Aden. Ya masuk ke dalam tamah seswa, dengan titil Ki, kalau laki-laki. Ni, kalau perempuan yang sudah bersuami. Dan ni, kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu, lalu kita sama. Di dalam tamah seswa, tidak ada perbedaan. Antara yang satu dengan yang lain, di dalam tingkatan titil-titil. kan semua ini kita kumpulkan, dan dapatlah kita selalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. di dalam keluarga semua bersamaan, bersamaan hak dan memenang. di situ tidak ada diskriminasi. tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal, ayah dan ibulah yang dianggap bijak sana. tidak ada peraturan yang tertulis, tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya takat pada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. lain daripada itu, dengan ada yang keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruk kapitalis, imperialis, di langsung. sehingga tidak ada satu orang anggota keluarga, yang akan merugikan anggota lainnya. Pada waktu senggang, jika sinar yang Dewi Ratih menerang bumi, Ki Danyi Hajar sering melepas lelah di muka pondok yang sederhana ini. Tetapi ada saja murid yang menggodanya, dan diberima pula dengan gembira. Nah ini tiga serangkai. Yang ini dokter Dawos Dekar, yang sesudah merdeka, berganti nama dokter Sya Budi. Ini dokter Jepto Mahun Kusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Yang ini Pak Asar Siwantoro. Dulu namanya Suardi Sudianengar. Kalau tidak salah, dulu kan memakai titel Raden Mas, dobu? Nah itu titel sudah lama kita buang. Anu Pak, kami sudah tiga tahun menerima pelajaran-pelajaran tentang ketaman siswaan dari Bapak. Dan justru tentang riwayat Bapak sendiri, Bapak belum pernah menceritakan kepada kami. Bapak tidak berkeberatan untuk menceritakannya. tentang hal itu Pak? Wah ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah. Banyak harga tetap singkat ya. Begini yang disebut tiga serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indisi Partai. Ada pun Indisi Partai ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik. Partai politik yang pertama. Memang, dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain, seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu serekat Islam. Tapi, belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya Usaha Geldering. Secara kata Islam, ekonomi. Baru Indisi Partai, yang menamakan dirinya Partai politik menuju ke arah Indonesia Merdeka, lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Tapi, yang berhubungan langsung dengan peristiwa, yang untuk pertama kali terjadi ialah pembuangan tiga serangkai, itu mengenai perencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun. di dalam bulan November, tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjenggalkan kita semua. Masa iya, di Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita. untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita, terhadap kehormatan nasional kita. Lain daripada itu, ada juga yang menjenggalkan kita semua. Pada waktu itu, rakyat disuruh ikut membayar biayanya. Di desa-desa, diidarkan, place derma, dan siapa-siapa dimintai, dan malah tentu orang takut, lalu terpaksa membeli. Siapa yang mengidarkan, itu orang-orang dari pemerintah. Karnanya, lalu kita berusaha supaya ini gagal. Selain itu, Komite Bumi Putra yang kita dirikan, ada maksud lain juga. Yalah, untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia Merdeka. Komite Bumi Putra, mulai aksinya, dengan mengedarkan surat edaran, ke seluruh Indonesia. Dan terbuktilah di situ, bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya, dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brusyuri, perisalah yang terkenal, yaitu, Artinya, seandain aku seorang Belanda. Dan dalam brusyuri itu, saya terangkan, saya nyatakan, bahwa maksud Belanda, untuk merayakan hari kemerdekaannya, di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang berjahatnya Belanda. Barang tentu juga, karena, kita, di dalam brusyuri itu, menuntut adanya parlemen. Dan ini saja, sudah dianggap suatu perbuatan politik, yang tidak dapat dibolehkan. Lalu, kerasan, yaitu saya ditangkap. Sesudah saya ditangkap, karena penerbitan brusyuri itu, Dr. Cepto menulis sekarang, In Bu Olem Olem Kure. Artinya, satu buat semua, semua buat satu. Dan, dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cepto memaki-maki, disitu, tentang apa yang diperbuat oleh Kementerian Belanda. Segera, Dr. Cepto ditangkap. Lalu, Dr. Dauwisteket, menerbitkan karangan, yang bertitul, Ong Sehalden, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab, Dauwisteket memandang kita berdua, Dr. Cepto dan saya, sebagai pahlawan. Dan, caranya kita, mempertahankan diri, itu dianggap kepahlawanan, oleh Dauwisteket. Dan, dia juga, ditangkap. Sehingga, dengan begitu, tiga serang K, yang sudah, tadinya diintik-intik, ditakut-takut itu, tertangkap ketika-tikanya. Dan, putusan pemerintah, sudah dicatukan. yaitu, saya di internir, ke Bangka, Dr. Cepto, ke Bangka, sedangkan Dr. Dauwisteket, ke Timur Kupang. Tapi, agar kita dapat, melanjut ke usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda, supaya, dapat, dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud, akan meneruskan, aksi kita, di luar negeri. Waktu itu, usia pajar, berapa tahun, Pak? Waktu itu, saya berumur 24 tahun. Saya dengar, waktu Bapak ditangkap, tidak cukup boleh jual tiga orang, sedatu saja. Apa betul, Pak? Waktu itu, saya di Bandung. Memang pusat dari aksi kita, Bandung. yang menangkap saya, itu, sebetulnya, hanya 30, 40, sergadu, dengan, bayunet terhurus. Tapi, di Bandung, waktu itu, ada, banyak, sergadu, sergadu, yang Bandung menjadi, kota militer. Ini disebabkan, karena, pemerintah Belanda, mendatangkan, tidak kurang dari, 1.500, sergadu, dari, Cimang. Karena, dikiranya, di Bandung, akan ada, apa-apa. Pada waktu itu, Ibu dan Pak Asar, pengadaan baru. Untung, kita dapat sokongan, dari, berbagai, kulungan, utamanya, Bubu Tomol, Sarekate Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita, para istri, dapat turut ke, Niterlam. Jadi, kalau begitu, boleh dikatakan, sambil, diartikan, Ibu dan Bapak, berhenimun ya, Bu? Ya. Berangkat kita, ke luar negeri, pada tanggal, 6 September, tahun 13 itu, tidak berarti, bahwa kita, menghentikan, aksi kita, sama sekali tidak. Kita, sudah pesan, kepada, sekalian pemimpin, dari kulungan-gulungan, yang menyokong kita, untuk meneruskan, aksi kita. Maka, ketika berangkat, dari Tantung Triut, pada hari itu, saya memberi, sedar, urayan, sekaligun, hampir-hampir, dilarang oleh, polisi, tapi dapat juga, di dalam, minta diri, kami mengaturkan, supaya meneruskan, pekerjaan kita. Dan, di dalam kapal kita, menulis, karangan-karangan. Malah, ada yang saya kirimkan, kepada, harian-harian, Indonesia, dan harian ekspres, dalam bahagia Belanda, di mana kita, terus mengaturkan, jangan sampai, putus asa. Keberangkatan kita, jangan memutuskan asa, tapi sebaliknya, harus memiliki semangat, yang sebesar-besarnya. Dan di Kolombo, dapatlah, kita. Antaranya, isi surat-surat tersebut, ialah, jika nanti, bendera Belanda, pada bulan November, berkibar, dan orang, berpesta-pesta, melakukan tos, dan berpidato, untuk keselamatan, pembesar-pembesarnya, mengertilah saudara, bahwa saudara, sendiri, tidak mempunyai, pembesar-pembesar sendiri, yang patut, diberi utapan selamat, dan dimuliakan. Dan bersiap-siaplah, perayaan kebangsaan kita sendiri, pasti akan datang. Marilah kita berdoa, agar supaya saat itu, lekah datang. Pada tahun 19, saya kembali, dari Nedrong, tapi itu tidak berarti, bahwa saya dapat, krispiraat, sebab saya diminta, segera datang di Semarang, untuk pegang pimpinan, partai, dan pimpinan, dari mandalah-mandalah kita. Tapi ini ada baiknya, sebab sebelumnya, di kurang-kurang Belanda, diucapkan, bahwa saya, minta ampun, bahwa saya, tidak akan berpolitik lagi, dan bahwa karenanya, saya dibolehkan kembali, itu berpohong sama sekali. Tambah-tambah, tidak lama, lagi, saya ditangkep oleh politik. Karena pada suatu rapat umum, saya didakwa menghina, Rukh Rekshol, yaitu Mahkamah Agung, dari Belanda. Dan istimewanya, pada rapat itu, yang saya didakwa menghina itu, ada satu kokoh besar, yang berhadir, yang menyaksikan, yaitu, Sudara Semaung. Semula, Ki Hajar, dijebloskan, dalam penjara Semarang, untuk kemudian, diangkut, dengan kereta api, ke Pekalongan. Dan Ki Hajar, bersedia diangkut, jika tangannya, tidak di Borgo. Akhirnya, menanglah Ki Hajar, tangannya, merdeka. Pemerintah Belanda, makin lama, makin kejam, pada waktu itu. Sehingga, kita, menetapkan, untuk melakukan, usaha lain, yang lebih bermanfaat. Saya sendiri, pada tahun 20, pergi ke Jogja. Ton terus pegang, pimpinan, anti-Darmoskul. Ada pun, Bostekker, ke Bandung, untuk mendirikan, kesehatian institutnya. Hanya Dr. Cepto, yang meneruskan, gerakan politiknya, dengan menerbitkan, masalah, yang terkenal, yaitu, panggukan. Dan, dengan caranya sendiri, Dr. Cepto, terus, mengutam, segala apa yang, tidak baik, dari pemerintah Belanda, sehingga terpaksalah, pemerintah, membuang dia lagi, ke Bandar Merah. Tahun, 27. Pada tahun, 22, saya meninggalkan, anti-karmo, dengan maksud, untuk mendirikan, perguruan, masional, yang, seumurni-murninya, bersifat, masional. Sebab, harus diingati, anti-karmo, ada yang punya. Perhimpunannya, ada. Dan, mempunyai juga, maksud dan tujuan, yang tertentu. Adapun, maksud kami, itu dapat terlaksana, pada tahun 22 itu, tepatnya, 3 Juli 22, dan pada waktu itu, dapatlah saya, bantuan dari, tokoh-tokoh stasional, diantaranya, marhum, Suktad Masyiroksumo, marhum, Syriobuto, dan lain-lainnya. Kamu semua itu, bergantar, untuk, melalui pendidikan, dan pengajaran, terus, menentang, kolonialisme, daripada Belanda. Sebab, juga, Belanda, melakukan, kolonialisme itu, dengan melalui, sekolah-sekolahannya. Tak sedikit, duri dan goda, berintang jalan, Taman Ciswa. Sampai, sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah, dan lain-lain barang, harus dilela. Dan musuh, boleh garuk-garuk kepala, karena Taman Ciswa, tetap berjalan. Satu goda hilang, lain hintang menjelang. Dalam tahun 1932, lahirlah yang disebut, Ordonansi Sekolah Liar, yang bermaksud, membubar hancurkan, Taman Ciswa. Kali ini pun, dihadar, bersikap tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dengan bantuan, dari badan-badan perjuangan lainnya, dan tokoh-tokoh patriotik, Ordonansi tersebut, akhirnya menemukan kuburnya. Ternyata, beli Taman Ciswa, mendapat tanah yang subur, dan berkembanglah ia luas, ke segala pelosok Nusantara. Ketika depan datang, pada tahun 1942. Sekarang atas angguran, Bung Karno dan Bung Hata, para pemimpin, bersama-sama mencari jawab, bagaimana caranya, rakyat kita, terus dapat memelihara, semangat nasional, sekalipun Indonesia, diduduki Jepang. Dan untuk itu, para pemimpin lalu mendirikan putra, yaitu pusat tenaga rakyat, yang dipimpin oleh, apa yang disebut empat serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Hatimansur, Marhun, dan saya sendiri. Hanya satu tahun, saya ikut memimpin putra. Kemudian, saya meninggalkan Jakarta, menuju Yogyakarta. Sebelum berangkat, saya dapat jaminan, dari Sekretaris Gun Saikam, bahwa Taman Ciswa akan terus boleh buka. Sekalipun lain-lain, perguruan ditutup. Karenanya, langkah terkejut saya. Ketika datang di doktor, tahu, bahwa Taman Ciswa sudah ditutup. Saya minta kejangan, kepada Siu Jokan. Saya berkata bahwa, dari Jakarta, dijamin, bahwa Taman Ciswa akan terus boleh buka. Dan apa jawabnya Siu Jokan? Tuan seorang pemimpin yang bohong. Barang tentu, perkatanya demikian, tidak saya terima. Masa protes sekeras-kerasnya. Dan ini rupanya, membuat amaratnya Siu Jokan. Siap sehari sesudahnya, saya dipanggil, oleh MPKI, diperiksa sampai dua kali, itulah suatu tanda bahwa, ada bahaya bagi saya. Tapi, apa boleh buat? Saya tidak boleh menerima, perkataan Siu Jokan itu tadi. Merdeka! 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 Ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting, yang dipegang oleh Ki Hadar, dalam zaman Merdeka. akhirnya, Republik Indonesia mengalami percobaan yang berat. Dan percobaan ini, ternyata merupakan peristiwa yang menentukan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta, Ibu Kota Republik Indonesia, diduduki oleh sentera Belanda, dan Taman Siswabut, tak lepas dari ansaman. Dan Ki Hadar, pada hari tuanya, masih tak luput juga dari tangkapan Belanda. Masih juga dianggap berbahaya. Ki Hadar, bukanlah Ki Hadar, jika tidak terus berjuang. Di perguruan, dan di mana-mana beliau dibutuhkan, walau badan sudah terasa tak kuat lagi. Tanggal 19 Desember 1956, adalah hari penting dalam tatatan sejarah hidup Ki Hadar. Pada hari itu, bertempat di sisi tinggi Yogyakarta, dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan, Dr. Honoris Kota kepada Si Hadar, oleh Universitas Jajah Mada. Menyaksikan perhatian yang sangat besar ini, saulah kita, bahwa peristiwa ini, adalah peristiwa penting, peristiwa nasional. Dalam didatonya, Profesor Dr. Sarkito, antara lain mengatakan, bahwa pada hari-hari setengah abad lampau, gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hadar, adalah bagaikan Nayarana, pemuda senantiasa gembira hati, sangkat, tidak sepi humor. Dalam kata sambutannya, Ki Hadar antara lain mengemukakan, bahwa pendidikan nasional, adalah pendidikan yang berdasarkan dari hidup bangsanya, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa, untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Kondom sejuk dan tenteram ini, berisikan perabot-perabot yang sangat sederhana, adalah tempat di mana Ki Hadar bekerja keras, tempat dari mana memancar sinar inspirasi ke seluruh penjuru. Setelah terlibat dalam hari-hari yang hidup, di mana pula penyakit berat sering-sering menyerah, Ki Hadar perlu menyingkirkan diri dari dunia ramai. Bersama-sama dengan putera puteri dan cucu-tucunya, Ki dan Yihadar beristirahat di hawas sejuk, untuk bersiap-siap menghadapi tugas baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang tua manalah yang tak tenteram dan berkembira hati, Pada suatu saat yang indah, di hari tuanya dapat berkumpul dan bersuka, bersama dengan keluarganya. Lebih-lebih pada saat-saat panggilan Tuhan, sayuk-sayuk mulai terdengar. Melihat album, terkenallah pada putera di pulau Bali. Su Broto, putera Ki Hadar kedua, telah memilih ladang pastinya di angkatan perak. Semoga anak cucu ini dapat mengikuti dedak iangnya. Dalam suasana ini tenang, di tempat ini pada 26 April 1959, air mata jatuh, mengiring kepergian suami dan bapak tersinta. Ki Hadar Dewantara mangkak, hilang gerahat telah. Beribu-ribu telgram bela sungkawa, dari segala golongan dan lapisan masyarakat, membangkit, membuktikan keagungan Ki Hadar dalam hati rakyat. Udara yang kumulatrik menusut, yang kemudian dinodai oleh mendung tebal, hitam serang, sesaat sebelum komando keberangkatan jenazah diserukan, telah menyingkirkan diri dengan sopannya, dan akhirnya tinggallah lapis awan tipis, Pak Kingwe Sutra, yang telah menyebubkan diri dengan sopannya. Tenggirkan diri dengan sopannya. Tenggirkan diri dengan sopannya. Tenggirkan diri dengan sopannya. Di bawah udara yang sejuk itulah. Jenazah diantar dengan upasarat kebesaran, menuju ke Makam Taman MIDIcer di Celeban, tak jauh dari Makam Pahlawan Semachi. Rakyat Yogyakarta dari segala macam lapisan Yang kenal akan pribadi dan kepatriotan Ki Hajar dari dekat Berjadal memagar jalan Memberikan salib kehormatannya Kepada jenazah tokoh agung Busba Benjiah Sejarah Busba Benjiah Sejarah Dalamnya dari segenap putra-putramu Ki Hajar berantara Mengantar kekulanganmu ke iang bidik Rasa setia atas cita-cita lukurnu Ki Hajar berantara Kami teruskan sampai tercapai masyarakat Bertik dan tangan Padma mekar harumnya mengambar aman Itulah pribadi agung Ki Hajar Agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia Berjuta jiwa kau tempa di taman seswa Di hatinya tumbuh cinta paling setia Pada kemerdekaan Pada tanah air Pada rakyat yang jujur dan gagah berat Kami penerusmu Ki Hajar Di hati kami tercatat duka paling besar Atas kepergianmu dari sisi kami Kami tahu Satu kepergian wajar Dan jiwa kami sudah terlanjur di padu Cinta paling setia Cinta dan setia ajaranmu Kami jaga kebutuhan Kami jaga setiap usaha penyelewenan Yang menggunakan saat duka ini Sebagai kesempatan Kesutian yang dilumuri noda-noda Kami atas paramu Ki Hajar Ki Hajar Terima kasih telah menonton!